Sejak 8 bulan terakhir, Nenek Siti Marni 58 tahun. Warga desa Sidoarjo, Kecamatan Ergegas, Kabupaten Bangka Selatan, tak lagi mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH, sedilai 200 ribu rupiah setiap bulannya. Siti Marni selaku pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, sangat berharap bisa menerima bansos sebagai penopang kebutuhan pokok dirinya yang berstatus janda. Meskipun menjadi warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS sejak beberapa tahun lalu, Siti Marni, Nenek berusia 58 tahun, warga desa Sidoarjo, Kecamatan Ergegas, Kabupaten Bangka Selatan, tak bisa lagi mengenyam bantuan sosial keluarga harapan atau PKH dari pemerintah. Padahal sebagai warga kurang mampu dengan status janda dan kondisi pendengaran yang kurang, bantuan berbentuk sembako senilai 200 ribu rupiah itu sangat ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Entah apa yang menjadi penyebabnya, sejak bulan Februari 2021 dirinya tak lagi bisa mencairkan bantuan sembako tersebut di ewarung yang ada di desanya. Kondisi tersebut membuat dirinya heran, mengingat sebelumnya bantuan tersebut rutin ia terima setiap bulannya. Alus adik dari Nenek tersebut mengatakan, terakhir Nenek Marni mencairkan bantuan berbentuk sembako senilai 400 ribu rupiah untuk bulan Januari dan Februari. Anu keluarga ini kapan terakhir yuk menerima bantuan yuk? Dari bulan 2 tadi. Setelah? Sampai sekarang tidak sudah keluar. Kemari apa-apa yang dapat yuk? Kemarin itu beras, dua kampil, yang terakhir kan? Ambil guleng, minyak guleng, telur, itu aja. Senilai berapa itu yuk? Satu, saya cukup duit itu lah. Dengan batas duit itu lah sana. Berapa batas duit itu? Batas duit, bulannya itu saya dua bulan, dua bulan kan 400 ribu. Belum ada masalah rutin yuk? Rutin. Sejak bulan 2 itu, tidak apa lagi? Sampai sekarang, tidak apa-apa gitu. Harapan aku, ya kan, akak kumih, akhirnya dapat, tidak dapat abad 2 lagi, kan? Kena kesian, ya kan? Siti Marni selaku pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS, sangat berharap bisa menerima bansos sebagai penopang kebutuhan pokok dirinya yang berstatus janda. Dari Kabupaten Bangka Selatan Bangka, Belitung, Wiwin Suseno Aey News melaporkan. Mereko來了** Yes, ma'am. Ma'am, ma'am? 考'ah kebutuhan nyata k UUK Youtube dalam Naik Fatan này mampak itu veil